Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di vlog jurubaca saya Asana Subhani kalau saya ketemu seorang anak kecil di tengah keramaian gitu dan dia menangis maka saya bisa dengan mudah terharu melihat anak kecil yang menangis itu terharu keterharuan atau ketersentuhan hati Iba melihat seorang anak kecil yang menangis di tengah kerumunan itu bisa terjadi dengan sangat spontan dan itu manusiawi perasaan yang bermain meskipun saya tidak paham kenapa dia menangis mungkin karena terpisah dari orangtuanya mungkin karena lapar mungkin dia ketakutan karena melarikan diri dari orangtuanya atau apalah gitu saya tidak perlu memahami itu memahami kenapa dia menangis tapi saya bisa dengan mudah terharu atau tersentuh perasaan saya melihat itu dan itu itu tidak salah puisi yang baik itu umumnya memberi efek itu kepada pembacanya menyentuh perasaan atau membuat membuat terharu jadi ada keterharuan dalam puisi yang ditangkap oleh pembacanya gitu meskipun tidak paham tentang kenapa saya terharu gitu tapi terharu itu tidak perlu paham tersentuh tidak perlu paham jadi yasin pernah mengirim surat kepada salah seorang penulis puisi yang mengirim puisi ke majalah yang dia kelola sepertinya puisi itu tidak dimuat tapi yasin ya itulah yasin di redaktor yang rajin gitu dan dia mengirim surat membalas si pengirim itu memberitahukan bahwa puisinya tidak dimuat dan menjelaskan kenapa gitu menurut yasin penulis puisinya itu satu sisi bagus karena memuat pikiran-pikiran filosofis gitu rumusan-rumusan filsafat yang benar secara pemikiran tapi karena itu menjadi kering jadi tidak memiliki ketersentuhan tidak ada emosi yang dilibatkan dalam rumusan-rumusan filsafat dalam baris-baris sajak itu yang yang membuat orang terharu jadi puisi yang baik menurut yasin saya kira antara itu tuh antara kalau dia hanya melulu isinya adalah curhat 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 curahan hati limpahan perasaan emosi bentar jadinya kayak apa yang dikritik oleh asurusani kan gitu puisi yang deadlock pada puisi emosi semata gitu tidak mengandung pikiran-pikiran yang bernas filsafat yang orang percaya pada rumusan itu gitu pengennya berisi perasaan yang berharap membeli melibatkan atau menyeret membaca ke dalam perasaan yang sama nggak bisa begitu juga gitu karena tapi bisa tersisi kemudian juga tidak bisa isinya hanya hanya rumusan-rumusan filsafat begitu kebenaran hidup adalah apa gitu kita kasih contoh sajak dari satu orang yang dekat sama Yasin sama asul itu ya Khairil ya kan Khairil di dalam sajak-sajakan banyak banget menghasilkan pikiran-pikiran yang bisa dilepaskan menjadi aforisma yang kita terima sebagai kebenaran hidup berlangsung antara haluan dan buritan dan haluan jadi sajak apa terpisah gitu kan atau cinta adalah bahaya yang lekas pudar atau hidup hanya menunda kekalahan bukan kayak rumusan-rumusan filsafat filosofis begitu tentang hidup yang kita menerima itu sebagai sesuatu sesuatu yang benar sesuatu yang iya emang bener hidup berlangsung antara buritan dan kemudi yang hidup adalah menunda kekalahan mati itu seperti kekalahan dari perlu kita nggak bisa bertahan lagi mempertahankan hidup kita kita akhirnya mati benarkan rumusan-rumusan itu bisa tapi tidak menjadi kering karena Khairil tidak hanya mengejalkan rumusan-rumusan itu ke dalam puisinya dia juga menciptakan di maji peristiwa yang yang apa namanya yang menyentuh perasaan kita saja Khairil berimbang tuh antara pikiran-pikiran itu dengan tujukan perahu ke pangkuanku saja bulan memancar apa namanya angin tenang kukalungkan oleh-oleh buat si pacar romantis banget ada peristiwa ada gambaran visual yang bisa kita bayangkan bukan sekedar rumusan-rumusan dengan pikiran yang harus diterima nanti ketika dikombinasikan itu gitu kita bisa menerima saja Khairil itu dengan dengan utuh seutuh-utuhnya seluruh imajinya kita terima dan itu mempermudah dia masuk dalam pikiran kita kita menerima pikiran-pikiran filsafatnya kita tersentuh perasaan kita kita merasakan sepi yang digambarkan Khairil dalam sajaknya itu gitu nah ya saja kita begitu gitu bukan bukan ketika menulis saja harusnya enggak berpikir orang paham apa enggak ya saja ini ya gitu saya ingin membuat saja yang harus dipahami orang gitu tapi coba pikirkan satu hal apakah ini akan menyentuh perasaan orang yang menyentuh perasaan itu harusnya adalah sajak yang juga berasal atau bersumber atau kita digerakkan menuliskan saja kita itu karena kita merasakan sesuatu itu yang ingin kita ucapkan kemudian kita carikan cara mengucapkan itu dalam sajak kita semacam-macam nah balik lagi kerumusan di video-video saya akan saya selalu bilang bikin sajak itu cuman ada dua hal kan satu mau ngomong apa kedua Bagaimana cara ngomongnya itu ya kita mau mengucapkan perasaan kita dan itu adalah bekal penting supaya pembaca kita tersentuh terharu dan kita carikan cara ucapnya cara ucapnya gimana kita berdayakanlah seluruh perangkat-perangkat politika yang kita yang kita kuasai kita pilih itu yang mana yang cocok kita cari diksi yang khas kita yang mungkin belum atau jarang dipakai oleh penyair lain dan itu soal-soal cara lah soal bagaimana cara mengucapkannya lah pada cara itu kita bisa terjebak misalnya terlalu kenes terlalu genit terlalu gelap sehingga orang tidak tidak paham sehingga perasaan yang mau kita sampaikan itu malah ketutup malah malah nggak nyampe terhalang-halangi untuk masuk jadilah apa ya mungkin yang disebut sebagai puisi gelap itu itu tak terpahami sama sekali mungkin ada orang yang bisa memahami itu atau membawakan makna ke sajak gelap itu mungkin saja tapi tapi bisa kita bilang gagal gitu karena karena kalau kita berangkat di perasaan kita itu justru terhalang-halangi dengan ke genitan kekenesan itu akrobat kata-kata aja jadinya gitu kan tapi kalau memang itu yang dicapai ya jangan salahkan orang kalau tidak banyak yang paham gitu ya bahagialah dengan dengan kegelapan itu nggak apa-apa juga bahagialah dengan sajak yang tak termaknai itu kedap makna itu orang nggak bisa memaknai orang tidak bisa masuk orang tidak terharu ya kalau kita bahagia dengan 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 itu pilihan cara ucap itu gitu kan soalnya kan itu oke mudah-mudahan menjawab persoalan itu terima kasih udah menyimak video ini ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati